hai oke teman-teman ya hari ini kita mau cek sound paket speaker pasif ini sesuai dengan request teman-teman yang ada di channel YouTube yang minta direviukan speaker pasif dengan budget yang bisa dibilang sangat murah kita hari ini mau menghadirkan satu paket speaker pasif dari Crimson yang dimana ini menggunakan komponennya 12in 12in double plus juga dengan Twitter nanti kita akan coba langsung dan juga pastinya dengan lengkap power amplifier nya jadi teman-teman nanti ini bisa dijadikan acuan untuk eh eh bisa nih jadi bisa dijadikan atau acuan nanti ya buat teman-teman teman-teman yang lagi nyari speaker pasif Oke ini untuk speakernya kita ambil dulu speaker pasif 12in dari produk Crimson nah ini ini 12in double ya 12in double plus Twitter dari Crimson yang sangat keren untuk bentuknya pun nah ini modalnya seperti ini Oke ini double 12in langsung kita bawa keluar dan nanti kita bisa dengarkan langsung ya untuk hasil suaranya dari speaker ini temen-temen Oke kita kasih depan terus ini satunya ya ini satunya nanti juga akan kita bawa ke depan terus power amplifier nya nanti nanti kita menggunakan produk Crimson yang ini CR 4000 CR yang ini 2000 D dua channel yang dua channel nanti cukup ini ini power jenis SMPS jadi nanti satu set ya satu merek oke kita kasih depan dulu teman-teman ya terus nanti kita cekson dulu setelah itu baru nanti teman-teman bisa lihat langsung untuk hasilnya produk dari speaker pasif Crimson hari ini yang kita review roto kanan dari sini biar tengah-tengah pas biar tengah pas naik cci ayo op 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 naik gitu ya kita kasih tengah hai 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 soup hai 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 oke ya sekarang kita ambil untuk power amplifier nya yang tipe CR2000D nah ini tipe CR2000D produk dari Crimson ini power yang 2U jenis smps ini sangat enteng tidak ada 8 kg nah ini sangat enteng banget untuk power amplifier ini jadi teman-teman nanti kalau mau menggunakan sangatlah mudah ini ya untuk pengoperasian juga yang pasti ringan mudah dibawa kemana-mana kalau pas kita nanti beda-beda job seperti itu nanti mudah untuk bawahnya kasih nanti sini ya ya ini enteng oke kita letakkan sini dulu dan habis ini langsung kita coba ini tangan satunya kuat soalnya ini bener-bener enteng ini buatnya juga lumayan besar ya untuk power amplifier produk dari Crimson yang menggunakan sistem smps ini oke ini untuk speakernya ya 12 inci kali 12 juga dengan Twitter nah ini untuk spesifikasinya produk dari Crimson tipe SRX722 speaker nya 12 inci sistem 2W power rms nya di 800 Watt maksimum sama dengan 1500 Watt impedance nya 4 ohm jadi dikasih power 800 Watt cukup dan powernya tadi juga 800 Watt ya di 8 ohm nya dan ini 4 ohm nya 1500 Watt josh di maksimum power dari speaker Crimson SRE722 jadi buat teman-teman yang nyari speaker pasif nanti bisa direkomendasikan ini ya produk dari Crimson yang tipe ini oke ya sekarang kita tata dulu oke ini sekarang kita pasang dulu dari power amplifier ke speaker speaker kanan dan kiri oke pasangan yuk oke ya kita pasang jadi mudah nih pengoperasiannya hanya kita main nanti input A dan juga input B oke ya nanti kita lihat dulu ya respon frekuensi juga dari speaker produk dari Crimson ini yang nanti bisa dikasih power nanti teman-teman bisa beli satu set ini nanti satu setnya murah ya karena powernya harganya ini hanya 3999 dan juga untuk speaker pasifnya ini untuk speaker pasifnya ini harganya nah ini harganya 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 murah murah sekali oke ya sekarang kita cek dulu untuk respon frekuensi dari seperti sepikar Crimson yang kita coba hari ini terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 jadi kalau menurut saya di helah speaker pasif model 12 inch lonya ya bisa lo mem option berihasilnya dan pasarnya juga josh memang Crimson yang tipe ini terutama kalau menggunakan power yang menggunakan smps ini ya ini karena power kelas D jadi pasti lebih semut dan hasilnya pun teman-teman bisa lihat untuk high frekuensinya dia juga di cut di frekuensi di 10 kilo ya tapi tetap bunyi sama dengan di 18 kilo ini 18 kilo ya habisnya di 18 kilo dan roll off mulai di 10 kilo dan yang dari 10 kilo ke bawahnya teman-teman bisa lihat sendiri dia benar-benar flat banget terus ini untuk bagian di low frekuensi teman-teman Oke ini ya ini buat teman-teman ya yang nyari speaker nah ini buat monitoran kayak juga cocok ya dengan model simple seperti ini dengan ukuran 12 inci kali 12 Twitter Oke ini respon frekuensinya temen-temen sudah lihat nah sekarang kita tinggal coba ya untuk hasil suaranya Bagaimana kah kualitas suara dari produk Crimson tipe ini dua kali ya sekarang kita tinggal tes untuk kualitas suaranya teman-teman ini tidak kita tidak menggunakan mixer ya hanya langsung dari laptop sound card dan juga ke speaker pasif Oke langsung kita cabut dan langsung kita tes ya untuk suara kita kalau kita menggunakan musik temen-temen ini putih jenis teriuk kanan-kiri ini speaker pasif dari terempuan yang krim sharing dan speaker 12 cmx12 mekter oke Sampai jumpa 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 Sampai jumpa